Tribunas Atraksi Olah Sagu Tradisional ditampilkan di Festival Pangan Lokal Provinsi Maluku 2022. Atraksi pengelolaan sagu tradisional ikut dihadirkan dalam Festival Pangan Lokal Maluku 2022 di Labangan Merdeka Kota Ambon, Sabtu 20 Agustus 2022. Pengelolaan sagu tradisional muadah dari proses pukul sagu hingga penyaringan elak atau daging juga ditampilkan. Penampilan atraksi pengelolaan sagu ini sebagai rangkaian dalam Festival Pangan Lokal Maluku 2022 yang juga akan memecahkan rekor muri yakni pengajian total 521 jenis makanan berbahan dasar sagu yang dikreasikan oleh ibu-ibu TPPKK Provinsi Maluku. Bersama ketiga rekannya yang lain Zet Huwai menjelaskan proses olahan sagu biasanya memakan waktu seminggu. Diketahui Festival Pangan Maluku 2022 ini merupakan rangkaian dari hari bulan takun ke 77 Provinsi Maluku. Tak hanya pangan lokal namun juga ada pameran UMKM. Tak hanya itu akan ada Festival Budaya di Auditorium Universitas Patimura Ambon pukul 8 malam hari. Untuk pameran UMKM akan berlangsung hingga Sening 22 Agustus 2022. Biasanya kalau bikin sagu itu berapa lama Bapak? Kalau bikin sampai taruh di tempat umang itu berapa lama? Satu pohon itu biasa berapa hari? Satu pohon satu minggu tribunus. Itu kalau sendiri biasa saja bikin sama-sama kelompok-kelompok. Bagus supaya cepat selesai ya. Kalau Bapak ini dari daerah mana kalau belum tahu? Kalau Bapak itu asal Alang. Alang. Tapi tetap tinggal di Soya. Tinggal di Soya. Oke. Tetap Maluku. Sagudar Soya. Sagudar Soya. Oke siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.